Lembah berdarah jelit 35. Si gadis samudera segera melemparkan kerlingan metuk kepada Hei E. Kang, pemuda itu mengerti maksud dan bersiap-siap berangkat meninggalkan tempat tersebut. Tapi sebelum niat mereka terlaksana, tiba-tiba si tujuh langkah penggaet sukma membentak lagi sambil mengangkat tinggi tangan kanannya. Wahai Hei E. Kang, kenalkah kau dengan telapak tanganku ini? Hei E. Kang mengalihkan pandangan matanya ke depan, ternyata telapak tangan kanan si tujuh langkah penggaet sukma telah diliputi warna hitam yang gelap, di samping itu. Terasa pula gulungan hawa murni yang tebal dan kuat terhimpun di sekelilingnya. Sebagai seorang jago persilatan yang sudah banyak makan asam garam, tentu saja Hei E. Kang mengenali kehebatan ilmu pukulan tersebut. Tapi dari himpunan hawa murni yang berada di sekitar telapak tangan lawan ini seng pemuda berpikir lagi. Sudah pasti ilmu pukulan si kakek celaka ini memiliki keandahan sesuatu yang luar biasa, demi keselamatan lebih baik aku bertindak lebih berhati-hati. Sementara itu si gadis samudera telah berkata pula sambil tertawa merdu. Hei setan tua, ilmu sesat macam begitu mah cuma bisa menakut-nakuti orang lain, kau anggap hatiku dibikin ciut oleh kepandayan macam begituan? HMMM. Rasa hitam mencomot buah to tak lebih hanya semacam ilmu kucing kaki tiga, apanya sih ik perlu ditonjolkan kepada kami berdua? Sebagai seorang gadis yang berpengetahuan amat luas, sudah sedari tadi si gadis samudera tahu kalau tujuh langkah penggaet sukma berasal dari Bukit KHI San di Samudera Timur, dan selama puluhan tahun belakangan ini selalu melatih diri dengan semacam ilmu pukulan yang disebut ilmu rasa hitam penggaet buah to. Karenanya setelah mengutarakan perkataan tersebut tadi, dengan ilmu menyampaikan suara segera bisiknya kepada Hei E. Kang, Ngkoh Kang, ingatlah baik-baik bila kau sedang menghadapi ilmu pukulan rasa hitam penggaet buah to-nya nanti, janganlah sekali-kali buka mulut untuk berbicara, gunakanlah ilmu silatmu pada permulaan pertarungan, sebab bila kau gagal menaklukannya di dalam. Sepuluh jurus yang pertama maka hawa hitamnya yang beracun pasti telah menyebar luas dan mengelilingi sekitar tubuhmu, dalam keadaan demikian bisa jadi kau akan mengalami kesulitan untuk meloloskan diri. Rupanya ilmu rasa hitam penggaet buah to merupakan sejenis ilmu pukulan beracun yang dilatih si tujuh penggaet sukma selama berada di Bukit KHI San Samudera Timur selama 20 tahun terakhir ini. Dalam serangannya, maka pukulan itu bisa menyebarkan sejenis hawa beracun yang lambat laun akan menyebar makin meluas sehingga dalam waktu yang relatif singkat dapat mengurung seluruh tubuh lawannya. Apabila seseorang bertindak kurang waspada hingga terkena hawa beracun itu, maka jiwanya tak akan bisa melampaui tiga hari. Akhirnya racun ganas itu akan menyerang ke jantung dan menyebabkan kematian secara mengerikan. Dalam pada itu Hei E. Kang telah manggut-manggut berulang kali, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Dengan suara sedingin es, si tujuh langkah penggaet sukma berkata kembali. Hei bocah perempuan, bukankah kau telah mengenali ilmu pukulanku itu? Beranikah kau menyambut sepuluh jurus seranganku ini? Hei E. Kang berkerut kening dengan wajah tak senang hati sambil memancarkan sinar metu setajam semilu ia berseru penuh hamarah. Bukankah di antara kita berdua tak pernah terikat dalam budi maupun dendam mengapa sih kau bersikeras untuk menyusahkan diri kami berdua? Tujuh langkah penggaet sukma tertawa terbahak-bahak. Haa ah, haa ah, haa ah, bila kalian bocah-bocah cilik mampu meloloskan diri dari telapak tanganku hari ini, bukan sama artinya nama besarku selama ini akan hancur berantakan sama sekali tukasnya. Hei E. Kang makin naik darah, bentaknya keras-keras, jadi kau bersikeras hendak menjual nyawa buat orang lain. Baik, kalau begitu aku tak akan sungkan-sungkan lagi. Tanda seru. Tiba-tiba si tujuh langkah penggaet sukma memejamkan metu rapat-rapat dan tidak berbicara lagi. Ketika Hei E. Kang mengalihkan kembali pandangan matanya ke muka, dijumpai hawa hitam yang memancar keluar dari telapak tangan kanan. Dan si tujuh langkah penggaet sukma makin lama semakin menebal, dalam waktu singkat hawa beracun itu telah mengembang luas keempat penjuru. Hei E. Kang segera berpekek nyaring dan menerjang maju ke muka, dengan sebuah juru serangan dari ilmu liong hao wang chiang, ia lepaskan sebuah sapuan maut ke muka. Sebagai salah satu juru serangan yang amat tangguh peninggalan zaman kuno, serangan tersebut memiliki daya penghancur yang luar biasa. Hawa pukulan yang berlapis-lapis seperti gulungan ombak yang diamuk angin topan di tengah samudera, menderu dan menjerat tiba dengan sangat hebatnya. Mimpi pun si tujuh langkah penggaet sukma tak menyangka kalau Hei E. Kang, seorang bocah ingusan kemarin sore, ternyata memiliki kepandayan silat sedemikian tangguhnya. Dalam keadaan begini, tergesa-gesa ia mengeluarkan ilmu sakti rasa hitam penggaet buah tonya untuk menangkis ancaman tersebut dengan kekerasan. Duhu, belah aam. Ketika dua gulung angin pukulan yang maha dasyat itu saling mementur satu sama lainnya, segera terjadilah ledakan dasyat ik amat memekikan telinga. Akibat dari bentrokan ini, tubuh si tujuh langkah penggaet sukma terpental sejauh satu kaki lebih dari posisi semula, diiringi suara dengusan tertahan darah segar memancur keluar dari mulutnya. Sementara itu Hei E. Kang sendiri pun kena terdorong sampai sejauh tiga dipal lebih oleh hembusan angin pukulan lawan, cepat-cepat dia pejamkan metu untuk mengatur pernafasan, lalu bersiap sedia melancarkan serangan kembali. Mendadak si tujuh langkah penggaet sukma melototkan sepasang matanya lebar-lebar, setelah itu serunya dengan suara penuh kebencian. Hitung-hitung aku telah jatuh pecundang di tanganmu hari ini, tapi ingat bocah keparat, selama hayat masih dikandung badan aku pasti akan menuntut balas atas dendam kesumat yang dibuat saat ini. Seusai berkata, ia lantas membalikan badan dan di dalam beberapa kali lompatan saja, bayangan tubuhnya telah lenyap tak berbekas. Pelan-pelan Hei E. Kang membuka matanya kembali, lalu serunya sambil tertawa tergelak. Haaah, 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 haaah sayang kakek celaka. Itu sudah keburu angkat kaki, keenakan membiarkan ia merat dengan begitu saja. Gadis samudera ikut tertawa. Ya, apa salahnya sih mengampuni selembar jiwa tuanya, ia berkata, yang penting kita harus berangkat ke istana Bu Hei Kiong secepatnya, bila terlambat, aku khawatir. Hei E. Kang mendongakkan kepala sambil tertawa terbahak-bahak, dibalik suara tertawanya itu penuh mengandung nada kemenangan, bangga, pedih dan perasaan lain yang tercampur aduk. Tanpa membuang banyak waktu lagi, ia segera mengembangkan ilmu meringankan tubuhnya dan melesat menuju ke arah istana Bu Hei Kiong. Dengan kecepatan gerak kedua orang itu, setelah menempuh perjalanan lebih kurang setengah jam, tiba-tiba terlihatlah sebuah sungai kecil terbentang di hadapan mereka berdua. Sungai tersebut tidak begitu lebar, lebih kurang hanya lima sampai enam kaki, dengan kesempurnaan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki kedua orang tersebut, tanpa bersusah payah segera dapat diseberanginya dengan manis. Hei E. Kang mendekati tepi sungai, waktu itu tampak ada empat orang bocah cilik berdandan seperti nelayan sedang menebar jala di situ dan menghalangi jalan pergi Hei E. Kang. Serta Merta Hei E. Kang mengalihkan pandangan matanya ke pantai seberang, tapi apa yang terlihat membuatnya tertegun. Rupanya di pantai seberang sana penuh dengan batuan karang yang berbentuk aneh dan runcing, di antara batuan karang tersebut berdirilah 20 orang nelayan yang masing-masing menebarkan jalannya melakukan penghadangan di tepi sungai. Di bagian tengah batuan karang tersebut berdirilah sebuah batuan berbentuk tuguik tingginya mencapai tiga kaki, di bawah batu tersebut duduk bersilah seorang kakek yang berdandan seperti nelayan. Menyaksikan kesemuanya itu, dengan alis matu berkenyit Hei E. Kang segera berpikir. Ah ah ah, bisa jadi orang-orang ini adalah para pengawal dari Bu Hei Kiong yang sengaja dipersiapkan di tempat ini, tapi siapa pula si kakek yang berdandan seperti nelayan. Itu? Belum habis singatan tersebut melintas lewat, terdengar si gadis samudera berkata sambil menuding ke depan. Bisa jadi si kakek yang duduk di atas batuan karang di pantai seberang itu adalah petugas yang dikirim untuk menghadang kepergian kita berdua, coba kau perhatikan di samping tubuhnya itu, bukankah terdapat lima batang toya panjang yang berbentuk keemas-emasan dan memancarkan cahaya merah? Sementara mereka berdua masih berbincang-bincang, tiba-tiba keempat nelayan yang semula berada di tepi sungai itu sudah mengepung mereka berdua dengan menggunakan jalannya. Hei E. Kang menjadi teramat gelusar setelah menyaksikan tingkah pola orang-orang itu, segera hardiknya. Saudara cilik berempat, apakah kalian punya maksud untuk menghalangi perjalananku? Keempat bocah berdan dan nelayan itu membungkam diri, seorang pemimpinnya cuma menuding ke arah sebuah papan merah yang berdiri di tepi sungai dengan jari tangannya yang kecil. Hei E. Kang mengalihkan pandangan matanya ke arah papan merah itu, rupanya di situ tertera beberapa huruf besar yang berbunyi. Sungai darah. Siapa berani menyeberanginya harus dibunuh. Hei E. Kang mendengus dingin, tanpa mengucapkan baatobu, tangannya langsung diayunkan ke depan dan menghajar papan merah itu. Angin pukulan yang kuat menderu lewat, papan merah tadi hancur seketika itu juga membuat hancuran kayu beterbangan kemana-mana. Keempat bocah berdan dan nelayan itu menjadi sangat marah, cepat-cepat mereka mengetarkan jalannya dan mengurung batok kepala Hei E. Kang. Dengan disebarkannya jala-jala tersebut maka daerah ancaman dari keempat bocah nelayan menjadi luas sekali, lagi pula datangnya serangan sangat cepat bagaikan sambaran kilat. Diam-diam Hei E. Kang merasa terkejut juga, buru-buru dia meloloskan pedangnya lalu dengan menghimpun hawa murninya di ujung tersebut dan menciptakan serentetan cahaya pelangi berwarna perak, ia babat jala ikan lawan. Sereet. Tanda petik. Seketika itu juga sambaran ujung pedangnya berhasil merobek jala ikan tersebut, sementara hawa pedangnya langsung mengancam tubuh si bocah nelayan yang berada di samping kiri. Keempat bocah nelayan itu pun sama-sama amat terperanjat setelah menyaksikan peristiwa ini, mereka sama sekali tak mengira kalau ilmu pedang yang dimiliki Hei E. Kang ternyata begitu ganas dan kejam. Tergopoh-gopoh bocah nelayan yang berada di sebelah kiri itu melompat mundur ke belakang dan melepaskan sebuah pukulan. Ternyata angin pukulan yang dihasilkan bocah tersebut mampu untuk membendung hawa pedang yang menyerang tiba. Diam-diam Hei E. Kang berpikir, wah, rupanya tenaga dalam yang dimiliki bocah ini terbilang tangguh juga, aku mesti bersikap lebih berhati-hati. Dengan suatu gerakan yang sangat cepat ia tarik kembali pedangnya, lalu digunakan kembali untuk melancarkan serangan. Sementara itu, jaring ikan yang berada di tangan ketiga bocah nelayan lainnya telah menyambar pula dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, serta merta Hei E. Kang memutar badannya sambil mengayunkan pedang untuk menyambar jala ikan lewat. Ternyata ketiga orang nelayan itu jauh lebih berpengalaman sekarang, dengan pelajaran yang dialaminya tadi, dengan suatu kecepatan tinggi serentak mereka menarik kembali jalannya dan melompat mundur bersama, lama-kelamaan rasa mendongkol mencekam juga perasaan Hei E. Kang setelah serangannya berulang kali gagal untuk melukai lawan, ia berpekek nyaring lalu pedangnya diputar kencang menciptakan beribu-ribu titik cahaya merah yang memancar bersama kemuka. Sekali lagi keempat bocah nelayan itu menggerakkan jala masing-masing untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut. Mendadak. Beberapa kali bentakan nyaring bergema, dari tepi seberang, kemudian tampak beberapa sosok bayangan manusia meluncur datang dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Dengan waktu singkat, beberapa sosok bayangan manusia tadi telah melayang turun persis di samping Hei E. Kang. Sewaktu Hei E. Kang mengamati dengan lebih seksama, rupanya di pantai seberang telah bertambah lagi dengan tiga orang bocah nelayan, dandanan maupun potongan badan mereka tak jauh berbeda seperti keempat bocah nelayan yang sedang bertarung melawannya sekarang. Melihat itu, Hei E. Kang segera berpikir, hanya melayani empat orang bocah nelayan saja, aku mesti membuang sekian banyak waktu dengan percuma, apalagi bila ditambah tiga orang lagi. Wah, sampai kapan aku baru dapat berangkat menuju ke istana Bu Hei Kiong? Begitu ingatan tersebut melintas lewat, suatu keputusan baru pun segera diambil. Diam-diam ia menghimpun hawa murninya ke dalam telapak tangan kirinya, lalu pedang di tangan kanannya digetarkan keras-keras sementara tangan kirinya juga melancarkan sebuah pukulan yang bersama-sama ditujukan ke arah ketujuh orang bocah nelayan tersebut. Ketujuh orang bocah nelayan itu nyata bukan orang bodoh, menghadapi ancaman semacam ini, mereka tidak. Memberi tanggapan sebagaimana mestinya tapi justru melompat ke belakang untuk menghindarkan diri. Hei Kiong segera berpaling ke arah gadis samudera sambil ajaknya. Mari kita berangkat saja. Dengan menggerakkan bahunya, ia melompat ke tengah udara dan melejit ke pantai seberang. Mimpi pun ketujuh bocah nelayan itu tak menyangka kalau Hei Kiong bakal melompat ke pantai seberang dengan kecepatan setinggi ini, buru-buru mereka mengayunkan jala ikannya berusaha untuk menghalangi. Tapi gadis samudera segera bertindak cepat, segulung angin pukulannya memaksa serangan lawan harus ditarik mundur kembali. Sementara itu lompatan Hei Kiong telah mencapai pantai seberang. Hei Kiong berdiri di atas batuan karang sambil mengawasi keadaan di sekelilingnya namun hatinya segera tercekat dibuatnya. Ternyata di hadapannya merupakan ujung dari batuan karang tersebut, di samping kiri merupakan jalan setapak menuju ke istana Bu Hei Kiong. Di depan batuan karang tersebut, terbentanglah jala ikan yang amat rapat dan tebal setinggi tiga kaki lebih hingga membentuk sebuah pagar penghalang ik sangat kuat. Sementara di belakang lapisan jala ikan tadi merupakan sebuah batuan karang yang menonjol tinggi ke atas. Si kakek nelayan tadi tak lain duduk di atas batuan karang yang menonjol ke atas itu. Bila batuan karang yang menonjol itu diamati dengan seksama, terlihatlah bentuknya yang mirip seekor harimau. Sedang mendekam, dipandang dari kejauhan bentuk itu terlihat sangat hidup dan mirip sekali dengan harimau sungguhan. Ketika menyaksikan Hei Kiong menyeberangi sungai tadi, kakek yang berdandan sebagai nelayan itu segera berkerut kening namun mulutnya tetap membungkam diri dalam seribu bahasa, sepasang matanya yang memancarkan sinar tajam mengawasi wajah Hei Keng tanpa berkedip. Sementara itu Hei Keng yang tenang dan gagah telah menengok pula ke arah si kakek nelayan tersebut. Ternyata kakek itu mempunyai perawakan tubuh yang kurus kering, rambutnya telah beruban semua, ia memakai pakaian nelayan yang kedodoran, tapi wajahnya merah segar seperti bayi, sepasang matanya memancarkan sinar tajam yang sangat menggidikan hati. Dengan pengetahuan serta pengalaman yang belum sempurna di dalam dunia persilatan Hei Keng tidak kenal orang ini, dia hanya mengawasi si kakek nelayan itu dengan mulut membungkam. Mula-mula si kakek nelayan itu mengamati wajah Hei Keng beberapa kejap dengan pandangan terkejut, menyusul kemudian tatapan matanya menjadi sinis dan memandang rendah, tiba-tiba sekulum senyuman dingin menghiasi ujung bibirnya. Dengan senyuman tersebut, dia seolah-olah mengartikan demikian. Huu, hanya seorang bocah ingusan macam beginikah yang mesti ku hadapi? Percuma jauh-jauh aku datang kemari. Tanda petik Hei Keng bukanlah seorang pemuda yang bodoh, dari tatapan matu kakek tersebut, ia sudah dapat menduga isi hatinya. Tapi dengan berapa kali pengalaman aneh yang pernah dijumpainya, pemuda ini tak ingin menyakiti hati orang lain yang berusia jauh lebih tua sebaliknya dia selalu menaruh sikap menghormat terhadap mereka. Maka sambil menjura memberi hormat ia berkata, bolahkah aku tahu siapa nama Ciam Pue dan ada. Urusan apa menghadang perjalananku di sini? Rasa menghormatinya terhadap orang tua membuat Hei Keng bersikap merendah dan memegang tata sopan santun, padahal ia tak tahu waktu yang tersedia baginya amat minim, tapi sikapnya terhadap kakek nelayan itu toh tidak kelewat berlebihan. Dengan wajah sedingin salju kakek nelayan itu menjawab, HMM, kalau hanya diriku saja tak kau kenal, buat apakah si bocah kunyuk mengembara dalam dunia persilatan? Sambil berusaha mengendalikan kobaran hawa amarahnya, Hei Keng mencoba untuk tersenyum. Bo Ampue memang anak kemarin sore yang belum banyak berpengalaman, maafkanlah kekurangan hormatku terhadap diri Ciam Pue. Kakek nelayan itu tertawa dingin, Hei Keng kalau toh sudah kau wakui dirimu sebagai bocah kemarin sore kurang pengalaman, mengapa kau berani sesumbar dengan mengatakan akan mendatangi Pulau Jianjian tu di Lautan Pue untuk bertanding ilmu denganku? Apakah kau tidak merasa bahwa sikap serta tindakanmu itu kelewat sombong dan sesumbar? Hei Keng menjadi terkesiap, cepat-cepat ia membantah, Lo Ciam Pue, dari siapa kau dengar perkataan semacam itu? Seingatku, Bo Ampue tak pernah mengungkapkan perkataan sesumbar seperti itu, Lo Ciam Pue, sebetulnya kau mendengar dari siapa? Kakek nelayan itu mendehem beberapa kali, kemudian sambil menuding ke arah lima lembar jala ikan yang berada di sampingnya, ia berkata lebih jauh. Ilmu silat dari Jianjian Tzu di Lautan Pue jarang menemui tandingannya di dalam dunia persilatan di daratan Tionggoan, Hei Keng, Yakinkah dirimu bahwa ilmu silat yang kau miliki mampu untuk menghadapi serangan kelima lembar jala ikanku ini? Setelah berhenti sejenak, kembali ia menambahkan, Hei E. Keng, Tahukah kau sampai di mana daya? Kemampuan yang bisa dihasilkan kelima lembar jala ikanku itu? Bu Ampue pernah mendengar cerita orang yang mengatakan bahwa jala ikan dari pulau Jianjian Tzu merupakan semacam ilmu silat yang tangguh. Konon setiap kali serangan jala dilancarkan, maka daya kemampuannya menyerupai sambaran petir dan goncangan gempa yang melanda permukaan bumi, tiada musuh yang berada dalam jarak sepuluh kaki dapat meloloskan diri dalam keadaan selamat. Entah benarkah apa yang ku dengar ini? Kakek nelayan itu tersenyum. Ungkapanmu memang sangat tepat, menurut apa yang ku ketahui memang tak banyak manusia dari daratan. Tionggoan yang mampu menghadapi serangan kelima jala ikanku ini. Hei bocah muda tentunya kau sanggup untuk menghadapi serangan sebuah dua buah jala ikanku bukan? Hei E. Keng sama sekali tidak mengira kalau si kakek berambut uban yang duduk di hadapannya saat ini ternyata begitu menyanjung kemampuan diri sendiri, untuk berapa saat ia tak dapat menduga apa maksud dan tujuan lawannya itu. Maka sambil tersenyum, ujarnya sambil merendah, Lociampuai kelewat memuji, Boampuai memang pernah mendengar kalau dari Pulau Jianjian tu terdapat sejenis ilmu silat yang amat tangguh dan tiada tandingan di dunia ini, tapi aku tak dapat menduga apakah kemampuanku sanggup menghadapinya atau tidak. Kemudian setelah mengangkat kepalanya memperhatikan cuaca, ia berkata lebih jauh. Menurut apa yang Boampuai ketahui belakangan ini, Bu Hek Tochu mempunyai ambisi untuk menguasai jagad dan berusaha menumpah semua jago-jago lihai dari dunia persilatan termasuk juga ibu kandungku di dalam istana Bu Hek Kiongnya. Dan kedatangan Boampuai kali ini tak lebih hanya berupaya dengan sepenuh tenaga untuk menyelamatkan badai pembunuhan yang keji itu. Lociampuai, apabila kau melarang diriku untuk melewati daerah sini mungkin keinginanku tak berakal bisa terwujud. Tanda petik. Agak berubah paras muka nelayan itu sesudah mendengar apa yang diucapkan seng pemuda, alis matanya berkenyit, lalu sahutnya dingin. Kelembutan hati Anda sangat mengagumkan perasaanku, tapi mereka toh masih mempunyai ikatan. Perselisihan dan dendam kesumat dengan Bu Hek Tochu? Aku rasa wajarlah bila dilakukan penyelesaian atas persoalan tersebut hari ini. Siapa yang menanam permusuhan akan menerima pembalasan, kejadian semacam ini lu merah, bukan termasuk suatu badai pembunuhan yang tiada beralasan, apalagi aku sudah dimintai bantuan oleh orang lain, tak mungkin aku bisa melepaskan dirimu dengan begini saja. Antara Bu Hek Tochu dengan ibuku tak pernah terjalin perselisihan ataupun permusuhan, apa sebabnya ia menculik ibuku dengan keru sekeji dan serendah ini? Ini kata Hei E. Kang segera, sudah lama ku dengar nama besar Jan Jan Tochu, nama pendekarmu sudah termasuhur di seantara dunia, apakah Chiampoet tidak khawatir ditertawakan jago-jago persilatan lainnya atas persekongkolanmu dengan Bu Hek Tochu si manusia laknat itu? Beberapa patah kata dari Hei E. Kang tersebut segera membakar api kemarahan di dada kakek nelayan itu, tapi sebelum ia mengumbar hawa amarahnya itu tiba-tiba, sesosok bayangan manusia tampak melintas lewat dari pantai seberang, kemudian terlihat ada sesosok bayangan manusia melompat ke depan dan menghampiri mereka. Sambil tertawa dingin kakek nelayan itu segera menegur. Titik 2. Hei tua bangka celaka, apakah kau pun hendak ikut menghadiri pertemuan besar ini? Ternyata bayangan manusia yang barusan meluncur datang itu adalah pendekar tak bernama yang sudah termasuhur di seantara daratan Tionggoan. Sambil tertawa hambar manusia tak bernama menjawab. Titik 2. Heem, kukira kakek celaka dari mana yang berada di sini, rupanya kau. Bagaimana? Rupanya kau pun belum mampus. Hei ee, keng pun merasa amat kegembira setelah bersuah dengan manusia tak bernama, segera tegurnya. Lo Chiampue, jadi kau pun kenal dengan Lo Chiampue ini? Siapa sih yang tak kenal dengan kakek pertapa nelayan dari Jian Jian Tu? Nama besarnya sudah termasuhur semenjak puluhan tahun berselang, siapa yang tak tahu namanya dan siapa yang tak kenal dirinya? Hei tua bangka celaka, kau jangan berseloroh dan memujiku setenggi langit, ucap kakek pertapa nelayan cepat. Boleh aku bertanya, apakah si kakek Hun Chue dari Lima Telaga juga akan turut menghadiri pertemuan hari ini? Sambil menghela nafas Hei ee, keng menyelah. Kakek Hun Chue dari Lima Telaga Lo Chiampue telah disekap di dalam istana Bu Hei Kiong, hingga kini nasibnya menjadi tanda tanya, ada urusan apa Lo Chiampue menyinggung tentang dirinya? Agak tergerak perasaan kakak pertapa nelayan oleh keterangan tersebut, katanya kemudian. Jadi dia pun sudah disekap dalam istana Bu Hei Kiong? Tentu terang saja pada 30 tahun berselang aku pernah beradu pedang dengannya, dalam pertarungan tersebut menderita kekalahan di ujung senjata Hun Chue-nya, kami membalas dendam atas kekalahan yang kuderita waktu itu, dengan susah payah ku tekuni ilmu jaring ikan tersebut. Itulah sebab selama hampir 30 tahun terakhir ini aku selalu hidup menyendiri di pulau Jian Jian Tu. Sungguh tak disangka dalam kesempatan ini aku tak berhasil menjumpai karena ia sudah disekap di istana Bu Hei Kiong, benar-benar amat sayang. Berhadapan muka dengan kakek berambut uban ini, tanpa terasa Hei Kiong teringat pula dengan ayahnya dan nasib tragis yang menimpa dirinya selama ini, tanpa sadar ia menghela nafas panjang. Dengan suara dalam dan berat kakek pertapa nelayan berkata, Hei Keng, aku percaya kau masih mempunyai sedikit kepandayan, nah sekarang bersiap-siaplah untuk menyambut kelima jala ikan ini, asal kau sanggup menghadapinya maka aku pun tak akan menyusahkan dirimu lagi serta akan melepaskan kau pergi. Hei Keng menghela nafas sedislanya. Sudah cukup lama Bu Ampue mengagumi nama besar dan kegagahan Lo Chi Ampue, ah ah ah, siapa yang menyangka kalau aku mesti melangsungkan pertarungan mati-matian melawan Lo Chi Ampue pada hari ini, betul-betul suatu peristiwa yang tragis dan perlu disesalkan. Kakek pertapa nelayan mendengus dingin, HMM, kau tak usah banyak ngebanyol lagi, nah keluarkan pedangmu dan bersedialah menghadapi serangan, aku akan segera turunkan perintah penyerangan. Nada suaranya berubah amat dingin dan menyeramkan, lamat-lamat terkandung pula hawa nafsu membunuh yang amat tebal. Manusia tanpa nama yang menjumpai hal itu segera menegur sambil mendengus dingin. Hei nelayan tua bangka celaka, jauh-jauh kau datang kemari, mengapa perbuatanmu justru membantu kaum? Durjana melakukan kejahatan apakah perbuatanmu ini tak akan merusak citra baikmu di mata masyarakat? Si kakek pertapa nelayan tertawa dingin, HMM, HMM, manusia tak bernama. Aku tahu bahwa di antara kita berdua tak pernah terjalin hubungan budi ataupun dendam, ku harap kau pun jangan mencampuri persoalanku hari ini. Tanda petik. Ha'ah, 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 kakek tanpa nama tertawa terbahak-bahak, aku mendapat kabar yang mengatakan bahwa para ketua dari enam partai besar telah disekap di Pulau Buhektu. Karenanya aku sengaja datang membantu, mengapa si kasih tua bangka celaka mesti memusuhi para ketua dari enam partai besar dengan berbalik membantu Buhektu. Kembali kakek pertapa nelayan mendengus dingin, HMM, aku tak peduli tentang persoalan semacam. Itu, pokoknya maksud kedatangan ke Pulau Buhektu. Yang utama adalah mencoba kemampuan dari He'e Kang, si bocah Jumawa ini, selesai membereskan bocah keparat ini, urusan lain tak berakal ku campuri. He'e Kang segera mendengus berat-berat, kemudian menatap ke arah kakek nelayan itu dengan sorot metu, tajam yang susah diartikan maksudnya. Hei bocah keparat, apa yang kau denguskan tegur kakek pertapa nelayan dengan marah. He'e Kang balas tertawa dingin. HMM, HMM, kau anggap manusia yang bernama He'e Kang adalah manusia yang gampang dibereskan dengan begitu saja? Kakek pertapa nelayan segera tertawa terbahak-bahak, sambil menuding ke arah kawanan jago lihai yang berada di sampingnya. Ia berkata lagi, sekalipun aku tak perlu turun tangan, belum tentu kasih bocah keparat sanggup menghadapi sekian banyak anak muridku yang perkasa ini. Tanda petik. Pelan-pelan He'e Kang mengalihkan pandangan matanya ke arah peluhan orang lelaki kekar dan bocah kecil yang berdandan sebagai nelayan di samping kakek pertapa nelayan, lalu jengeknya. Menurut pendapatku, orang-orang yang kau ajak kemari masih mendingan bila disuruh menebarkan jalannya untuk menangkap ikan di sungai, tapi untuk bertarung denganku. Huhuhuh, masih ketinggalan jauh. Mumpung belum terlambat, lebih baik suruh mereka pulang saja, daripada menghantar kematiannya dengan percuma. Kakek pertapa nelayan gusar sekali atas penghinaan tersebut, tapi sebelum ia sempat mengumbar hawa amarahnya tiba-tiba. Suatu bentakan keras mengema di udara lalu tampaklah seorang lelaki kekar munculkan diri dari belakang tubuh kakek pertapa nelayan, ia pun berdandan seorang nelayan serta membawa sebuah jala yang besar. Kemudian sambil menuding ke arah He'e Kang, bentaknya keras-keras. Bocah keparat, sampai di mana si kemampuan yang kau miliki sehingga begitu berani memandang hina kami semua? HMM, coba kau sambut dulu seranganku ini sebelum tekebur lagi. Jala ikannya yang lebar langsung diayunkan ke depan serta mengurung batok kepala He'e Kang. Hebat juga serangan jala tersebut, radius ancamannya mencapai dua kaki persegi, lagi pula mengandung desingan angin tajam yang sangat menggidikan hati. Menghadapi ancaman seperti ini, cepat-cepat He'e Kang miringkan tubuhnya sambil melesat ke depan sejauh lima kaki lebih, kemudian sambil melejit ke udara ia lepaskan sebuah pukulan balasan. Menyusul hantaman keras itu. Suara jerit kesakitan yang memilukan hati bergema di udara, bayangan tubuh lelaki kekarta diterlihat mencelat ke belakang bagaikan layang-layang yang putus benang. Beberapa kali bentakan keras segera berkumandang dari sisi tubuh kakek pertapan layan, dua sosok bayangan manusia melesat ke depan untuk menyambut tubuh rekannya yang terpental. Mereka segera saksikan darah segar menyembur keluar dari mulut lelaki kekarta di, namun selembar jiwanya telah melayang meninggalkan raganya. Seketika itu juga semua hadirin dibuat tertegun dan berdiri mematung saking kagetnya. Sejak berkelit sampai menyampaikan serangan balasan, Hei E. Kang hanya membutuhkan waktu sepersetian detik saja, belum sempat mereka semua melihat dengan jelas ilmu pukulan macam apakah yang dipergunakan Hei E. Kang, tahu-tahu rekan mereka telah tewas secara mengenaskan. Bayangkan sendiri bagaimana mungkin mereka tidak dibuat terperangah dan kecut hatinya oleh peristiwa tersebut. Tanda tanya. Sekali lagi terjadi perubahan di wajah kakek Pertapanelayan, diam-diam ia berpikir sesudah menyaksikan peristiwa itu. Ah 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 ah, tak kusangka kepandaian silat yang dimiliki bocah keparat ini betul-betul luar biasa, jelas nama besar yang disandangnya selama ini bukan cuma nama kosong belaka. Tapi perasaan kaget dan tercengang itu hanya sempat terlintas sekejap saja, dengan cepat ia telah berseru kembali sambil tertawa seram. Hei bocah muda, seranganmu betul-betul keji dan ganas, hari ini aku bersumpah tak akan mengampuni dirimu. Huhuhuh, kepandaian yang kumiliki cuma ilmu kucing kaki tiga, kau terlampau memuji saudara jengek Hei E. Kang sambil tertawa dingin. Mendadak kakek Pertapanelayan membentak dengan lantang. Mana kelima pelindung hukum? Hayo cepat bekuk si bocah keparat ini. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, dari belakang tubuhnya kembali melintas lewat lima sosok bayangan manusia, sewaktu Hei E. Kang mengamati wajah mereka, ditemukan dari kelima orang tersebut ternyata meliputi juga kedua orang bocah tersebut, mereka semua berdandan nelayan. Dengan wajah serius dan bersungguh-sungguh, selangkah demi selangkah mereka maju mendekati lawannya, sementara jala ikan ik telah dipersiapkan siap dilancarkan setiap saat. Apakah kalian berlima hendak mengantar kematian secara bersama Tegur Hei E. Kang? Kemudian serius. Sebagai pemimpin kelima orang itu adalah seorang nelayan setengah umur yang berhidung pesek, mempunyai tulang pipi ik menonjol serta memiliki sepasang metu yang kecil sekali. Ia menjawab secara dingin. Hei bocah kuyuk, lebih baik loloskan senjata mu segera, kami berlima segera akan melancarkan serangan. Nada suara terasa dingin dan sangat kaku lagi pula mengandung hawa pembunuhan ik amat tebal. Mendadak. Suara bentakan nyaring kembali bergema di udara, gadis samudera dengan suatu gerakan cepat menyerbu ke hadapan kelima orang tersebut, lalu berkata, Aku dengar kalian jago-jago dari Jian Jiancu adalah kawanan jago persilatan ik termashur di dalam dunia persilatan, dan perbuatan kalian saat ini justru begitu licik dan memalukan. Masa lima orang hendak mengerubuti seseorang? Kakek pertapa nelayan yang duduk di atas tonjolan batu karang tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 siapa sih kau bocah perempuan? Berani betul berbicara seenaknya di hadapanku? HMMM, hayo cepat menggelinding pergi dari sini. Dengan selesainya perkataan itu, tangan kanannya segera dikebaskan ke arah gadis samudera dari kejauhan. Seketika itu juga terasalah segulung desingan angin tajam meluncur ke muka dan menyergap gadis samudera. Menghadapi datangnya ancaman tersebut ternyata gadis samudera tidak mencoba untuk menghindar atau berkelit, hanya sedikit saja ia mengebaskan ujung bajunya, tahu-tahu serangan gencar yang dilepaskan kakek pertapa nelayan itu sudah punah dengan begitu saja. Kakek pertapa nelayan segera nampak terperanjat bercampur ke heranan, ia menegur cepat. Hei bocah perempuan, apa hubunganmu dengan kot timlosyu? Bu Hayo cepat menjawab. Dia adalah buruku, kenapa sahut gadis samudera sambil tertawa hambar? Kakak pertapa nelayan makin terperanjatia lantas berpikir. Aaii, kenapa si setan tua itu belum mampus juga? Bila kutin jauh dari gerak serangan yang diperlihatkan bocah perempuan itu agaknya ia telah memperoleh seluruh warisan kemampuan yang dimiliki setan tua tersebut, ini berarti kepandaian silat yang dimilikinya tentu luar biasa sekali. Wah, apabila bocah perempuan ini turut melibatkan diri dalam persoalanku hari ini, sudah dapat dipastikan kemenangan tidak berada di pihakku, HMMM, lebih baikku. Berpikir sampai di sini, ia pun tersenyum dan berkata, kalau dibicarakan yang sebenarnya, pada 30 tahun berselang aku dan gurumu masih terhitung saudara. Angkat, sungguh gembira hatiku dapat berdua dengan muridnya dalam keadaan seperti hari ini. Tanda petik. Gadis samudera segera membungkukan badannya dan memberi hormat seraya berkata. Tecu menjumpai empek. Kembali kakek pertapa nelayan berkata sambil tertawa tergelak. Nak, jangan menyebut empek kepadaku, aku malu rasanya dengan sebutan tersebut, usiaku masih 10 tahun lebih muda daripada gurumu. Oh paman, maafkan kecerobohan keponakanmu barusan, tentunya paman tidak marah bukan ucap gadis samudera tertawa. Sambil mengelus jenggotnya yang panjang kakek pertapa nelayan tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 tidak apa-apa, tidak apa-apa, kata orang siapa yang tak tahu dia tak bersalah. Nah kemarilah nak, lebih baik kau tak usah mencampuri kemelut ini. Gadis samudera segera berkerut kening, sebagai seorang gadis yang cerdas, dalam waktu singkat ia sudah memahami maksud hati kakek pertapa nelayan, pikirnya kemudian. Oh oh oh, nampaknya setan tua ini sengaja memergunakan tipu muslihat untuk membohongi diriku, agar aku tak bisa turun tangan menghadapinya lagi. Baik, tipu muslihatnya harus ku hadapi dengan tipu muslihat pula, lebih baik aku menjebaknya dengan perkataan. Berpikir sampai di sini, buru-buru dia berkata, Paman, tahukah kau orang tua apa hubungan Hei E. Kang dengan keponakan perempuan ini? Apa hubungan kalian tanya kakek pertapa nelayan dengan wajah berubah hebat? Hei E. Kang tak lain suamiku, bisik gadis samudera lirih. Sesudah mengungkapkan perkataan itu, dengan wajah kemerah-merahan karena malu ia segera tundukkan kepalanya rendah-rendah dan mempermainkan ujung gaunnya. Baik si kakek pertapa nelayan maupun Hei E. Kang serta manusia tak bernama segera dibikin tertegun oleh pernyataan tersebut. Mereka bertiga masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda-beda, bagi Hei E. Kang ia tak habis mengerti apa maksud dan tujuan gadis samudera dengan pengakuan tersebut. Buat kakek pertapa nelayan, ia lantas sadar kalau perempuan yang sedang dihadapinya sekarang adalah seorang gadis yang cerdas, cekatan dan susah dihadapi. Sebaliknya bagi manusia tak bernama, diam-diam ia merasa sedih karena putrinya tidak jadi memperoleh Hei E. Kang. Demikianlah, sesudah hening berapa saat tiba-tiba kakek pertapa nelayan mendapat ide lain, sambil tersenyum ia lantas berkata, Lebih bagus lagi kalau begitu, kalau Toh Hei E. Kang adalah suamimu maka tidak sepantasnya bila kita melanjutkan pertarungan ini sudah sewajarnya bila kita bersama-sama membantu Bu Hek Tochu untuk membersihkan daratan Tionggoan dari segala macam sampah masyarakat serta mempersatukan kembali dunia persilatan yang tercerai berai. Bila urusan ini telah usai, kalian berdua pun bisa ikut bersama paman hidup secara damai di pulau Jianjian Tu. Hei E. Kang yang lugu dan polos pikirannya segera menganggap sungguh perkataan itu, cepat-cepat dia menyelah. Tidak bisa, Bu Hek Tochu mempunyai dendam kesumat sedalam lautan dengan diriku, ia menghina dan menodai ibuku, lagi pula tingkah lakunya tak senonoh, cabul serta tekebur aku tak sudi memihak kepadanya. Paman Toh bermaksud baik kepadamu, teriak kakek pertapa nelayan penuh kegusaran. Bila kau tak mau menerima kebaikanku ini, lantas apa kehendakmu sekarang? Tanda tanya. Kemudian setelah berhenti sejenak, katanya pula kepada gadis samudera. Nak, kemarilah. Bila persoalan telah usai di kemudian hari, paman pasti akan memilihkan seorang suami yang lebih baik untukmu. Gadis samudera segera tertawa dingin. Paman, sudah sepantasnya bila kau mengerti, Bu Hek Tochu adalah seorang manusia durjana yang buas, cabul dan tak berperi kemanusiaan, kau tidak seharusnya memihak bahkan membantunya. Sekarang keponakan ingin menasehati paman agar tidak mencampuri urusan ini lagi, apalagi melibatkan diri dalam kemelut yang sesungguhnya tiada sangkut pautnya dengan dirimu. Tualangkah baiknya bila paman segera kembali ke pulau Jianjian Tu dan hidup aman tentram di situ. Setan tua seru Hek E, Kang pula dengan kening berkerut, bila kau berani bermain gila di hadapanku, jangan salahkan bila aku tak akan bersikap sungkan-sungkan kepadamu. Kakek Pertapa Nelayan segera tertawa panjang, nada suaranya amat menyeramkan, katanya. Bocah keparat, seandainya orang lain tidak membantumu, HMM. Kau pasti akan terkubur untuk selamanya di pantai sungai ini. Hei, hei, Kang segera tertawa. Hei setan tua, rupanya berbicara pulang pergi kau hanya takut pada orang lain, si Oya masih memiliki kemampuan yang lebih dari cukup untuk menghantarkan pulang ke rumah nenekmu. Hei anak muda, apakah perkataan itu dapat dipercaya? Tanda tanya tegur kakek Pertapa Nelayan dengan wajah serius. Sambil menepuk dada sahut Hei, hei, Kang. Perkataan yang telah diucapkan seorang lelaki sejati lebih berat daripada sebuah bukit karang, semenjak turun ke dalam dunia persilatan, sudah banyak badai dan topan iksyau yang alami, janganlah kau anggap kemampuan yang kau miliki itu sudah cukup membuat diriku dijeri, ngeri dan ketakutan. Kakek Pertapa Nelayan segera berpaling ke arah gadis samudera dan menegaskan. Nah, sekarang kau harus menyingkir secepatnya, mengingat aku pernah mengangkat saudara bersama gurumu, maka ku harap kau. Sambil tertawa gadis samudera menyela. Sekalipun aku tak turun tangan membantu, beberapa biji besi rongsokan milik paman tak berakal bisa mengungguli dirinya. Berubah hebat paras muka kakek Pertapa Nelayan setelah mendengar rejekan itu, dengan suara menggeledek ia segera membentak. Wahai kelima pelindung hukum, kau telah dihina habis-habisan oleh mereka, mengapa kamu semua masih berpeluk tangan saja? Hayo cepat bekuk dan hajar keparat itu sampai setengah mati. Belum habis bentakan tersebut bergema di udara, tampaklah lima sosok bayangan manusia telah bergerak cepat ke depan dan menyerang Hei E. Kang dari segala penjuru. Menghadapi kerubutan itu, buru-buru Hei E. Kang mengeluarkan ilmu gerakan tubuh KHI Gisansin atau ilmu berkelit diri. Dalam sekejap mati kelima orang tersebut telah kehilangan jejak Hei E. Kang. Sementara mereka masih tertegun dan kebingungan karena tak tahu kemana pergi musuhnya, dan sebelum mereka sempat berpaling untuk memeriksa keadaan di belakang tubuhnya. Mendadak. Suara bentakan yang keras dan dingin menyelamkan telah berkumandang datang dari belakang tubuhnya. Lebih baik kalian semua menggelinding masuk ke dalam sungai. Bersamaan dengan menggemanya suara bentakan itu, segulung angin pukulan yang amat dasyat bagaikan gulungan ombak di tengah hamukan topan telah menyergap datang. Akibat dari sambaran tersebut, kuda-kuda kelima orang tersebut menjadi goyah, mereka tak mampu lagi berdiri. Tegak sehingga tak ampun lagi tubuh mereka semua tergulung oleh angin serangan itu dan terlempar ke dalam sungai. Blung, blung. Hampir bersamaan waktunya, kelima orang tersebut tercebur ke dalam sungai dan basah kuyuk dibuatnya. Gadis samudera tertawa terbahak-bahak sesudah menyaksikan peristiwa tersebut, segera ejeknya. Hei paman, haaah, 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 tentunya sudah kau buktikan dengan matu kepala sendiri bukan? Nah, terbukti sekarang bahwa kawanan jago dari pulau jian-jian tuh sesungguhnya hanya sekawanan gentong nasi yang tak berguna, haaah, 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 haaah. Hijau membesi selembar wajah kakek pertapa nelayan, mungkin saking mendongkol dan geramnya, dengan suara menggeledek kembali ia membentak. Kalian semua cepat maju dan bekuk bangsat itu. Bayangan manusia nampak berkelebat lewat dari belakang tubuh kakek pertapa nelayan, puluhan manusia serem tak menyerbu ke depan secara bersama-sama. Hampir semuanya membawa senjata terhunus, diantaranya terlihat ada yang membawa golok, ada yang membawa pedang, ada pena, palu besar, tapi sebagian besar mereka bersenjatakan jala ikan. Melihat datangnya serbuan masal, tiba-tiba hee keng mendongakan kepalanya dan tertawa keras. Haaah, 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 memang paling baik jikalau kalian semua maju bersama, daripada membuang waktu siowaya dengan percuma, memang alangkah baiknya kalau aku bisa membereskan kalian sekaligus. Namun sebelum pertarungan sempat berkobar, mendadak manusia tanpa nama melangkah maju tiga tindak ke muka, lalu berteriak dengan suara yang lantang. Hei tunggu dulu, kalian jangan bertarung dulu. Kemudian sambil menuding wajah kakek pertapa nelayan, ia menegur dengan nada pedas. Hei nelayan tua, sesungguhnya kau mengerti tidak tentang peraturan pertarungan yang berlaku dalam dunia persilatan. Sistem roda berputar yang kau pergunakan sekarang membuat aku menjadi muak dan tangan gatal, apalagi caramu hendak main kerubut sekarang. Pada saat yang hampir bersamaan, gadis samudera membentak dengan suara nyaring. Barang siapa berani turun tangan secara gegabah, jangan salahkan jika nonamu akan membunuhnya lebih dulu. Kemudian sambil berpaling ke arah kakek pertapa nelayan, ia berkata lebih jauh. Paman, kau memerintahkan begitu banyak orang untuk mengerubuti seseorang apakah kau tak khawatir ditertawakan orang sejagat apabila berita tersebut sampai tersiar di dalam dunia persilatan. Sebelum kakek pertapa nelayan sempat mengecapkan sesuatu, tiba-tiba terdengar kembali suara bentakan yang menggeledek. Siapa yang menyuruh kalian mencampuri urusanku paling tetap bila membiarkan mereka maju bersama, karena hal ini sesuai dengan kehendak hatiku. Cepat-cepat gadis samudera berpaling ke arah mana berasalnya suara teriakan itu, rupanya he-e-keng dengan pedang yang terhunus telah berdiri di situ dengan perkasannya, ia telah bersiap sedia menyongsong kedatangan musuh-musuhnya. Sambil tertawa seram kakek pertapa nelayan berseru, bagus sekali he-e-keng, aku mengagumi keberanianmu. Karena kau enggan dibantu orang lain. Kemudian sambil mengulapkan tangan kanannya, ia berseru lagi. Hayo kalian maju bersama-sama. Kawanan jago lihai dari pulau Jianjianto yang berdiri di sekeliling he-e-keng serentak maju bersama dan menyerang si anak muda tersebut secara gencar dan gana. Dalam waktu singkat bayangan golok seperti gulungan ombak, cahaya pedang membukit, deruan angin palu menderu-deru dan sinar pena berkilat-kilat. He-e-keng sama sekali tak gentar ataupun merasa ciut hati, sambil berpekek nyaring ia kembangkan ilmu kelitan saktinya untuk meloloskan diri dari setiap ancaman yang melanda dirinya. Di samping itu, dia pun mengeluarkan jurus tangguh dari ilmu Toya Lyong Haohang impian yakni jurus permulaan aga sakti meluncur ke angkasa untuk melancarkan bacokan kemuka. Dalam sekejap mata, suara jeritan kesakitan telah bergema memenuhi angkasa hanya di dalam tiga gebrakan saja secara beruntun. He-e-keng telah membacok lima orang musuh hingga tewas. Mendadak Belasan orang jago dari pulau Jian Jiancu itu merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan segenggam benda kecil yang melancarkan sinar keperak-perakan, lalu diarahkan pada He-e-keng dan bersiap sedia melancarkan serangan. Gadis samudera yang cermat buru-buru berteriak dengan lantang. Hati-hati engkau-keng, tangan mereka telah menggenggam senjata rahasia. Di tengah teriakan itu, kesepuluh orang jago nelayan itu telah mengayunkan tangannya bersama dalam waktu singkat hujan perak telah memenuhi seluruh angkasa dan mengurung sekeliling badan anak muda tersebut. He-e-keng segera memutar pedangnya sekencang hembusan angin, pelangi berwarna keperak-perakan mengembang makin meluas, bayangan tubuh pun lenyap di balik lingkaran cahaya pedang yang berlapis-lapis. Biarpun gadis samudera mempunyai ketajaman metu yang mengegumkan, saat ini hanya sempat menyaksikan berkelipnya cahaya perak yang menyilaukan meta, sulit baginya untuk memberdakan lagi mana bayangan tubuh dari He-e-keng dan mana senjata rahasia. Teri-ing, tera-ang, teri-ing tera-ang. Di tengah suara dentingan keras yang menusuk pendengaran, hujan cahaya perak segera meredah, semua senjata rahasia yang tertuju ke arahnya itu berhasil dirontokkan oleh He-e-keng. Sementara itu He-e-keng telah menarik kembali pedangnya dan berdiri santai di situ, paras mukanya masih tetap tenang, sama sekali tak nampak perubahan apapun. Kakek nelayan dari Pulau Jianjian Tuik berada di atas gundukan batu karang menjadi sangat terkesiap sesudah melihat hasil dari pertarungan ini, paras mukanya berubah sangat hebat. Mimpi pun dia tak menyangka kalau He-e-keng si pemuda ingusan kemarin sore, ternyata mampu menghindarkan diri dari serangan sekian banyak senjata rahasia yang muncul dari segala penjuru itu. Tiba-tiba ia berpekik aneh, bayangan tubuhnya mengembang seakan-akan makin tinggi dan besar, menyusul kemudian tangannya bergeser ke samping secara pelan-pelan dan mengambil jala ikannya yang berada di ujung paling kanan di antara tumpukan jala-jala lain. Dalam pada itu, kembali terdengar beberapa kali dengusan tertahan bergema di udara, dari sekian banyak jago Jianjian Tuik yang melakukan pengepungan, lagi-lagi ada beberapa orang yang tersambar oleh angin pukulan He-e-keng sehingga tercebur ke dalam sungai. Kakek Pertapa Nelayan betul-betul gemas dan dendam, ia menggigit bibirnya kencang-kencang seraya berseru. Bocah keparat, coba kau perhatikan, benda apa yang berada di tanganku ini? He-e-keng mengalihkan perhatiannya, ditemukan kakek Pertapa Nelayan telah memegang sebuah jala ikan warna hitam di tangan kanannya, Dari balik jala tersebut nampak hawa hitam yang tebal mengepul keluar dengan hebatnya. Mendadak gadis samudera melejit ke muka dan berdiri di hadapan He-e-keng, lalu ujarnya kepada kakek Pertapa Nelayan. Paman, bila kau bersikeras akan pergunakan jala tersebut, jangan salahkan apabila keponakanmu ikut turun tangan. Rupanya gadis ini telah mengetahui bahwa kabut hitam yang memancar keluar dari balik jala hitam tersebut sesungguhnya adalah sejenis kabut beracun yang paling jahat dan berbahaya di dunia ini. Terima kasih banyak atas kebaikan adikku manis, He-e-keng segera berseru, tapi maaf, aku ingin mengalahkan tua bangka ini dengan kekuatan serta kemampuanku sendiri, aku tidak butuh bantuan dari orang lain. Gadis samudera cukup memahami watak He-e-keng yang keras kepala, karenanya dia pun tidak memaksa lebih jauh, sambil menarik nafas panjang katanya kemudian. Baiklah. Tapi kau harus bertindak lebih hati-hati dalam menghadapi ilmu sesat yang berada di balik jala hitam tersebut. He-e-keng manggut-manggut, hawa murninya segera dihimpun di ujung pedang tersebut dan bersiap sedia melancarkan serangan. Tiba-tiba kakek pertapa nelayan membentak dengan suara keras. Kalian cepat serbu. Dalam waktu singkat, belasan jago lihai dari pulau Jian Jiancu itu sudah melancarkan serangannya semakin ganas dan gencar. Dengan begitu, di samping He-e-keng harus menggerakkan serangan pedangnya untuk memukul balik serangan gencar yang dilancarkan orang-orang tersebut. Bersamaan waktunya dia pun harus memperhatikan jala hitam yang berada di tangan kakek pertapa nelayan. Lambat laun ia mulai merasakan betapa gencarnya serangan musuh dan betapa berat serta lambannya gerakan pedang sendiri. Perlu diketahui, ilmu silat sangat membutuhkan himpunan tenaga, hawa murni serta konsentrasi, apalagi di dalam pertempuran melawan jago yang berilmu tinggi, selisih yang sedikit sekali dapat menyebabkan kerugian yang besar sekali. Demikian pula halnya dengan He-e-keng sekarang, konsentrasinya sama sekali tak mungkin dipersatukan pada sasaran yang sama, tapi ia mesti menggabungkan pikirannya kedua arah yang berlawanan. Itulah sebabnya, kendati pun hanya menghadapi kerubutan dari belasan orang jago lihai, ia sudah merasa kepayahan dan keteterhebat. Pada saat itulah, kakek pertapa nelayan yang semula duduk di atas gundukan batu karang berpekek nyaring secara tiba-tiba, lalu tangan kanannya diayunkan ke muka dan jala hitam itu pun dari genggamannya meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Dengan bentangan jala seluas tiga kaki persegi lebih, praktis tubuh He-e-keng terkurung sama sekali. Yang lebih hebat lagi dengan terlepasnya jala hitam tadi, maka dari balik jala tersebut segera menyembur keluar belasan gumpal asap hitam yang tebal sekali. Sesaat kemudian, wilayah seluas lima kaki persegi telah terbungkus oleh lapisan kabut hitam itu. Waktu itu He-e-keng sedang mempersiapkan pedangnya untuk melancarkan serangan balasan, mendadak. Ia merasa ada sesosok bayangan manusia berkelebat lewat di depannya kemudian terasa ada orang telah mencengkeram ujung bajunya serta membawanya melompat ke tengah udara. Dalam waktu singkat ia telah berada lebih kurang dua puluhan kaki lebih dari posisinya semula. He-e-keng betul-betul merasa terkejut bercampur terkesiap, cepat-cepat ia membalikan tubuhnya. Tapi saat itulah mereka telah melayang turun kembali ke atas tanah, sewaktu diamati lebih seksama, tampaklah seorang gadis bergaun hijau berbaju hijau yang berparas sama cantik telah berdiri di hadapannya. Dia ternyata bukan lain adalah gadis samudera. Sambil tersenyum He-e-keng menegur. Ada apa? Permainan sulap apa sih yang sedang kau perbuat? Sambil menghela nafas sedih gadis samudera berkata, sebelum dendam kesumatmu sempat dibalas apakah kau rela menemui ajalnya karena jala beracun itu? A-a-a-ai. Sebetulnya kau sudah bagus di dalam segala-segalanya, tapi sayang watak keras hatimu itu belum juga hilang. Kembali He-e-keng tertawa. Seandainya aku tidak memiliki watak keras kepala seperti ini, mungkin kau tak sampai mencintai diriku. Cis tak tahu malu, seru gadis samudera tersipu-sipu. Siapa sih yang menyukaimu? H-mm, dalam masa seperti ini. Pun kau masih mempunyai kesenangan untuk mengajakku bergurau. Belum habis perkataan dari gadis tersebut kembali terlihat bayangan manusia berkelebat lewat, kakek pertapa nelayan telah munculkan diri di situ. Hei bocah keparat, apakah kau bermaksud hendak kabur jengeknya sambil tertawa seram? Hei-e-keng menjadi gusar sekali, sahutnya. Hei nelayan tua berderbah, jangan kau kira siowia takut kepadamu. Aku cuma memandang di atas wajah gadis samudera sehingga segan melancarkan serangan yang keji terhadap kalian. Tak usah banyak ngebacot lagi bocah keparat, bila berkemampuan, silahkan kau pergunakan semuanya seru kakek pertapa nelayan tak kalah kerasnya. Kemarahan yang berkobar dalam dada hei-e-keng betul-betul tidak terbendung lagi, ia lantas berpikir di hati.